Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu olahraga yang hari ini paling banyak digemari oleh masyarakat Indonesia adalah Menunggang kuda atau berkuda Padahal kalau dilihat dari biayanya Tidak bisa dikatakan murah Untuk menyewa atau bahkan membeli kuda itu sendiri Sahabat Hasanah rahimahkumullah Salah satu dasar hadis yang sering digunakan Untuk olahraga berkuda ini adalah Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khotob Umar bin Khotob telah mewajibkan kepada penduduk Syam Untuk melakukan tiga bentuk olahraga Yang pertama adalah berenang Kemudian yang kedua adalah memanah Dan yang ketiga adalah berkuda Hadis ini sering disandarkan Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Padahal kalau dilihat lebih lanjut Hadis ini tidak pernah tercatat Baik di kitab hadis riwayat Bukhari Maupun di Sokhih Muslim Artinya apa? Hadis ini hanya sampai kepada Syedina Umar bin Khotob Statusnya marfuk tidak maukuf Artinya sanatnya hanya sampai kepada Syedina Umar bin Khotob Lantas kemudian adakah hadis Sokhih mengenai berkuda? Tentunya ada Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah Disitu dikatakan Segala sesuatu yang membuat lalai seorang Muslim batil Kecuali tiga perkara Yang pertama adalah memanah dengan busur Yang kedua adalah melatih berkuda Kemudian yang ketiga adalah berjengkrama Atau guyon dengan pasangan atau istrinya Jadi segala hal itu membuat lalai Kecuali satu memanah jelas Kemudian yang kedua melatih kuda Dan yang ketiga adalah sendau guru dengan pasangan Bagaimana kemudian memahami hadis ini Menurut Al-Minawi Dalam kitab Fa'idul Khadir Disitu dijelaskan Apa yang dimaksud dengan menunggang kuda Beliau mengatakan Yang dimaksud dengan berlatih atau menunggang kuda adalah Melatih kuda untuk dijadikan alat Sebagai kendaraan Melatih kuda supaya menjadi kuda yang jina dan baik Kemudian bisa dijadikan alat untuk berperang Artinya apa? Kondisi saat itu membutuhkan kuda-kuda yang baik Kuda-kuda yang jina dan kuat Yang digunakan sebagai alat untuk berperang Maka kemudian dalam konteks hari ini tentunya Untuk berperang tidak harus kuda Bisa pesawat Bisa tank Bisa alat alusista yang lainnya Maka kemudian ketika mengatakan Mengatakan olahraga perkuda ini sebagai sebuah sunnah Hanya berlendaskan satu hadis Tentunya kurang tepat Maka disinilah kemudian untuk memahami hadis Dibutuhkan disiplin ilmu yang begitu banyak Sehingga apa? Kita tidak hanya membaca hadis kemudian menerjemahkannya Dan kemudian salah mengaplikasinya Maka Anda yang suka berkuda Atau sebagai atlet berkuda Maafi muskilah Tidak ada masalah Tetapi jangan dengan sebegitu mudahnya mengatakan Olahraga ini sunnah Hanya berlendaskan satu hadis Ingat saudaraku Olahraga itu untuk mencari sehat Bukan untuk mencari gengsi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih